Halo Juragan, sini dengan Iqbal, I'm Mbak Kagan! Kali ini saya mau bahas new Nintendo 2DS XL. Walaupun bukan new ya, saya ini beli bekas harganya Rp 1.500.000. Kalau teman-teman beli di marketplace itu bisa dapat sekitar segituan atau di atasnya atau di bawahnya. Tergantung teman-teman dapat kondisi yang bagaimana. Kalau yang barunya ini masih ada yang jual sih sekitar di atas Rp 3 jutaan lah. Nah, Nintendo 2DS XL ini bisa jadi alternatif Nintendo Switch. Oke, mari kita bahas secondnya new Nintendo 2DS XL. Oke, ini saya beli bekas user biasa ya, bukan toko. Saya dikasih Nintendo 2DS XL full set dengan memori 32GB, udah di CFW ya, custom firmware, dan dapet case dobe. Oke, ini dia kotaknya, warna biru. Tentu aja game Nintendo 3DS bisa masuk di sini, bisa dimainin semua, tapi nggak ada fitur 3D-nya. Nah, di sini kelihatan ada tulisan For Sale and Use in Singapore and Malaysia. Di bagian belakang kita bisa lihat apa aja yang didapetin di dalam box ini. Ini, ada Nintendo 3DS XL System, terus ada 1 buah charger, 1 buah stylus, microSD-nya 4GB, dan AR Card. Kayaknya microSD 4GB-nya udah nggak ada sih. Ini soalnya sama penjualnya udah diganti sama 32GB, dan udah dikostum firmware. Terus katanya udah diisi game juga ya, yang game nggak original. Cuman katanya tetap bisa online gitu. Soalnya ini udah dimatiin sama Nintendo ya, yang seri 3DS, 2DS itu udah discontinue. Nah, ini case-nya keren. Ada kayak karbon-karbonnya gitu, dan biru. Sliding-nya bagus. Di dalamnya ada silica gel. Terus ada stylus yang panjang. Soalnya stylus si Nintendo 2DS XL ini sangat pendek. Kalau yang jarinya panjang itu, pasti merasa kecewa lah. Oke, mari kita langsung buka aja. Kita lihat kondisinya ya, gimana nih. Kotaknya kayak Nintendo Switch ya. Ada dus di dalam dus, kardus. Oke, ini dia konsolnya. Terus di dalamnya ada, nah ini, ada buku, panduan penggunaan, AR Card, dan kartu garansi. Ini dia chargernya, plastiknya panjang banget ya. Oh, udah diikat sama sellernya. Rapih, jadi sellernya juga bersih dan rapih ya, nyimpennya. Nah, ini dia chargernya original. 7W ya chargernya, 900mA. Dan ini kerasa memang original sih. Oke, sekarang kita langsung ke device-nya. Kita langsung ke handheld-nya ya. Nah, ini dia. Uh, lumayan mulus ya bagian atasnya. Ada gores-gores sih, tapi tidak terlalu banyak, cuman sedikit aja. Nah, di bagian belakang, ini ada baret-baret terlihat ya, agak banyak. Karena dia tidak kayak laptop. Laptop itu ngasih kayak rubber gitu, supaya pas kita taruh si laptop di permukaan datar atau kasar, itu nggak akan lecet ke bodinya. Nah, Nintendo 2DS XL ini bagian belakangnya nggak ada apa-apa. Jadi kayak handphone. Langsung back cover. Untuk kemulusan, ini sekitar 97% lah. Soalnya cuman ada baret-baret halus, dan tidak ditemukan dent. Tombol-tombolnya juga tidak dakian ya, khusus untuk tombol L, ZL, R, ZR. Nah, itunya. Tidak ada daki. Biasanya kalau yang jorok itu pengguna, suka ada daki. Jadi, kotor lah. Geleh ya. Nah, kalau ini bersih ya yang jualnya. Kameranya ada di bagian belakang, tidak dilindungi apapun juga ya, sayang sekali. Di bagian bawahnya ada tombol power, terus ada indikator nge-charge, ada indikator Wi-Fi. Indikator powernya juga ada ya, ada lampunya. Dan speaker ada dua di bagian bawah. Terus ada lubang jack 3,5mm, dan ada stylusnya. Yang pendek ini. Wuh, kecil sekali ya. Kurang gede ini. Untuk jari yang besar itu sangat menderita. Silahkan beli stylus yang besar. Tapi kalau udah terbiasa sih, kayaknya nggak akan ada masalah ya. Nah, di bagian sini ada cover. Covernya ini bisa kita buka. Terus di samping kirinya ada tombol volume. Bukan tombol ya apa ya. Scroll-scroll gitu lah. Oke, kita buka covernya. Ada tempat untuk masukin cartridge gamenya ya. Terus ada slot microSD. Nah, ini kita udah dikasih microSD sama penjualnya. Yang 32GB. Oke, di sini ada kamera depannya juga. Nongol sama mikrofon sama indikator lampu. Oke, kita buka. Set! Weee! Lumayan bersih ya. Cuman ada beberapa sidik jari. Kita lap dulu. Kalau teman-teman beli second, tentu aja pertama harus cek analognya. Diputer-puter. Takutnya ada nyangkut atau gimana, atau seret atau gimana lah yang nggak enakin. Langsung protes. Nah, ini masih bagus ya. Dipadnya juga dicek tentu aja. Ini masih enakin banget ini. Parah loh. Tombol-tombolnya juga. Dan ini analog alternatif ya. Si stick namanya chest stick. Nah, ini dicek juga ya. Kayaknya sih normal semua ini. Layarnya udah terpasang anti-gores ya. Bagian bawahnya yang touchscreen ini udah terpasang anti-gores. Mantap. Bagian atasnya juga udah pasang anti-gores. Wah! Mantap lah. Senang. Kayak kita hidupin ya. Untuk ngecek nih. Nah, ini udah hidup. Dan udah saya konekin ke internet. Jadi, sekalian dikonekin ke internet. Tanggalnya sih udah bener. Terus, saya masukin nama saya gitu di profile lah. Jadi, apa? Mie. Apa? Manusia-manusia gitu. Saya kurang paham sih sebenarnya. Nah, disini kita bisa atur brightness. Kita polin dulu ya. Kelima. Wah, terang sekali. Dan ini ada gamenya banyak ya. Ada Mario Luigi Superstar Saga. Dan Bowser Minions. Wah! Cooking Mama. Wah, saya suka sekali Cooking Mama. Kalau ada Cooking Papa, pasti lebih seru. Terus ada, apa nih? Mario Super Smash Bros. Terus ada Pokemon. Pokemon Ultra Sun. Ada Super Mario 3D Land. Ah, banyak lah ini. Oke, sekarang kita cobain main game ya. Oke, pertama kita cobain main Super Smash Bros. Dan kita langsung main online sama orang lain. Orang di negara lain. Wah, kita coba aja ya. Oke, udah masuk ke menunya. Super Smash Bros for Nintendo 3DS. Wah, mantap ya. 2014 game ya. Ternyata udah agak lama juga. Oke, ini menunya. Ada Smash, Online, Smash Run. Kita main online. Langsung kita cobain online ya. Connect to Nintendo Network. Oke. Posing internetnya, oke. Tunggu dulu. Walaupun game-nya udah discontinue, tapi fitur online-nya masih bisa. Dan masih banyak banget player yang main Nintendo 3DS atau 2DS XL ini. Ya, seri 3DS inilah. Masih banyak banget yang main. Soalnya library-nya juga banyak banget. Library game-nya. Oke, sini saya pilih Pikachu ya. Saya agak kurang hebat sih main Super Smash Bros. Saya nggak suka yang berantem-berantem. Sukanya yang petualangan. Oke, sekarang kita tungguin dulu orang untuk masuk. Jadi ini bisa online ya. Udah jelas bisa online. Nah, ini ada orang masuk tuh. Orang Jepang. Soalnya namanya bahasa Jepang. Oke, masuk lagi. Orang Jepang juga ya. Bahasanya Jepang. Dan ada satu lagi. Namanya Parsia. Nggak tahu orang mana. Tapi pasti masih di sekitar Asia. Oke, ini tes gaming-nya ya. Wah, tentu aja lancar banget. Karena ini memang game untuk konsol ini sih. Yang nggak akan nge-lag lah. Jadi beda dengan handphone ya. Kadang tidak optimize untuk handphone ini, handphone itu. Oke, 3, 2, 1. Time. Dan tentu aja saya kalah ya. Nggak mungkin saya menang main Super Smash Bros. Apalagi ini baru nyobain main di 2DS. Saya biasa main di Switch. Nah, ini saya juara 4. Mati 2 kali. Oke, sekarang kita tes game yang lain. Kita mau main apa ya. Kita main Cooking Mama. Wah, even better than Mama. Wah, ada gitunya kan. What will you do? Wah, bukan what you will do. Oke, Mama Challenge. Jadi, ada challenge dari Mama. Dan ya, ini game cocok untuk pacar teman-teman ya. Yang cewek-cewek. Pacar teman-teman apa? Maksudnya ini cocok untuk game anak-anak perempuan. Atau ibu-ibu. Yang suka main game simple dan tidak rumit lah. Dari dulu ini, ini ciri khasnya Nintendo DS ya. Dual screen yang kayak gini. Yang kayak 3DS. Terus Nintendo DS Lite. Yang dulu-dulu itu. Nah, ini game ciri khasnya dulu. Selain harga Nintendo 2DS XL ini lebih terjangkau daripada Nintendo Switch. Game-nya juga nggak kalah menarik dan seru. Terus ini lebih pocketable. Lebih bisa dibawa kemana-mana dibanding Nintendo Switch. Ini bener-bener bisa disakuin. Jadi, kalau Nintendo Switch itu harus di-task ya. Soalnya agak panjang. Kalau Nintendo 2DS XL ini kecil banget. Terus bobotnya ringan. Grip-nya juga nyaman. Dan bentuknya itu, wah keren ya. Dia layarnya besar, tapi masih tetap kecil. Mini. Kalau mau main handheld, main Pokemon. Dan banyak game yang belum tamat di Nintendo 3DS. Langsung aja sikat Nintendo 2DS XL. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Semoga bisa jadi referensi teman-teman. Jurangin Tekno cabut. Thank you, gan.